Halo selamat datang di channel gue ala 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 no Halo guys apa kabar kalian semuanya semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys Oke guys kali ini gue mau nge-review mengenai game nft yang belum lama ini dirilis yaitu bom kripto bom kripto merupakan game yang dirilis oleh developer asal Vietnam sensepark sensepark sendiri jika kalian tahu merupakan sebuah developer game yang sering membuat game-game mobile sebelumnya seperti stickman battle, bomb squad, all card game dan lain sebagainya dan kali ini mereka mencoba untuk membuat game nft gameplaynya sendiri kalian bisa lihat sama seperti kita bermain game zaman dulu bomberman dan juga game mobile bersama sensepark itu sendiri yaitu bom squad tidak heran jika game bom kripto juga menggunakan engine yang sama seperti kita bermain game-game mobile kebanyakan yaitu dengan menggunakan unity jadi buat kalian yang biasa memainkan game dengan grafis yang baik jangan terlalu berharap lebih ya guys cerita dari game ini pun cukup lucu ya guys di mana diceritakan di sebuah negeri antah berantah bernama bomberland yang rakyatnya hidup damai berdampingan tiba-tiba terusik karena datangnya suatu kekuatan jahat yang menyerang negeri tersebut mereka menghancurkan segalanya dan mencuri semua bitcoin milik rakyat bomberland untuk info bitcoin sendiri merupakan token koin yang diciptakan oleh game bom kripto ini lalu untuk mengembalikan perdamaian di negeri bomberland maka para ilmuwan kerajaan mencoba menciptakan pahlawan bomberman untuk menjadi sebuah tim super yang menyelamatkan bitcoin namun dalam proses menciptakan pahlawan bomberman tersebut para ilmuwan mengalami kendala karena tidak semuanya pahlawan yang berhasil ciptakan menjadikan mereka kuat beberapa yang sangat kuat justru merupakan hasil ciptaan yang langka sekali nah, pahlawan-pahlawan bom yang diciptakan oleh ilmuwan kerajaan itulah atau yang bisa disebut dengan hero akan menjadi karakter utama yang kita mainkan nanti dalam bermain game bom kripto tidak semua hero yang kita dapatkan merupakan hero yang terbaik apalagi hero yang sangat langka oke, sekarang kita bahas bagaimana cara kita untuk memainkan bom kripto yang pertama, jelas kita harus membeli hero bomberman tersebut di game ini kita bisa membeli hero di shop di dalam game dengan menggunakan bitcoin lalu yang kedua, kita bisa mendapatkan hero gratis dengan menyelamatkan hero yang terpenjara di dalam mode permainan treasure hunt semakin sering kita menemukan hero yang dipenjara dan menyelamatkan mereka akan semakin tinggi chance kita untuk mendapatkan hero yang rare, epic, bahkan super legend oh iya, untuk info tambahan yang gue dapat dari discord bom kripto hero-hero yang tingkat rare dan berlevel tinggi sudah di nerf ya guys dikarenakan hero-hero tersebut sangat mudah mendapatkan bitcoin ini menjadi tidak adil dan seimbang untuk player yang mempunyai hero yang biasa saja tapi perlu diingat juga ya guys hero yang kita dapatkan saat kita menyelamatkan mereka tidak bisa langsung kita gunakan untuk bermain mereka harus diberikan perawatan agar stamina nya kembali pulih lalu yang ketiga, kita bisa mendapatkan hero melalui pelelangan yang melakukan pelelangan adalah antar sesama pemain yang ingin melelang hero mereka dan yang ingin mendapatkan hero siapa tahu hero yang dilelang merupakan hero yang langka untuk mode gamenya sendiri ada 3 di dalam game bom kripto ini yang pertama mode treasure hunt ini merupakan edual game yang mana kita bisa menempatkan hero kita untuk melakukan penambangan bitcoin setiap blok-blok yang dihancurkan oleh hero kita dengan menempatkan sebuah bom akan menggunakan stamina hero tersebut dalam mode ini kita bisa mendapatkan bitcoin sebanyak banyaknya ya guys dan ada info kita bisa menjalankan 2 akun untuk middle game ini tapi yang gue baca maksimal hanya boleh 2 akun saja yang bermain dalam 1 ip address jika lebih kemungkinan akun kita akan bisa dibanet yang kedua ada story mode kita mencoba menaikkan level hero kita dengan cara mengebom blok-blok penghalang dan juga monster-monster yang berkekuatan jahat tersebut caranya pun tetap sama hero kita diwajibkan memiliki energi stamina yang banyak jika kehabisan energi dan kalah melawan monster itu akan merupakan hero kita karena harus istirahat dulu sebelum melanjutkan permainan untuk mode ini juga ada hadiah bitcoin dan item nft lainnya lalu yang ketiga ada battle mode atau pvp kita bisa bertarung dengan player lain kita mengadu kekuatan hero kita dengan milik orang lain untuk mode ini kita dikenakan biaya bitcoin untuk ikut berpartisipasi dalam battle mode namun tenang saja biaya tersebut merupakan full price untuk pemenang dari pvp tersebut untuk meningkatkan dan mengeluarkan seluruh potensi kekuatan hero kita ada caranya guys yaitu menggunakan cara mengupgrade hero kita dengan hero milik kita yang lain yang memiliki level yang sama proses ini menggunakan bitcoin dan masih dalam tahap pengembangan jadi jika kalian sudah ada yang bermain dan mempunyai banyak hero di inventory kalian harap disimpan dulu ya guys nah selain kita diwajibkan membeli hero di awal permainan kita juga memiliki opsi untuk membeli rumah untuk hero kita rumah tersebut digunakan hero kita untuk beristirahat memulihkan stamina setelah kita mainkan semakin bagus dan banyak fasilitas di dalam rumah yang kita miliki akan semakin cepat juga untuk hero kita melakukan regenerasi energi dan siap untuk dimainkan kembali untuk pembelian bitcoinnya sendiri guys kalian bisa lihat ya bisa menggunakan pancake swap roadmap untuk bom crypto ini juga masih benar-benar masih tahap awal masih banyak mode yang belum kita bisa mainkan juga untuk token metriknya direncanakan maksimal total supply bitcoin hanya 100 juta cukup banyak ya sebenarnya guys tapi dilihat dari antusias banyak pemain dalam game ini sepertinya bisa menjadi suatu yang menarik nantinya bisa dilihat guys gue udah beberapa kali coba masuk ke gamenya tapi gagal terus karena servernya selalu penuh tapi ini juga bisa menjadi sebuah catatan untuk game ini apakah game ini benar-benar ramai pemainnya hingga server menjadi overload atau memang server untuk game ini belum siap dan bagus hingga jadi cepat overload atau bisa jadi dikarenakan banyak player yang menggunakan multiple akun nah sebenarnya gue mau coba untuk beli bitcoin guys mau coba beli satu hero dulu mungkin buat contohin ke kalian gimana real gameplaynya tapi waktu video ini dibuat harga bitcoin lagi naik ke 3 dolar mungkin gue mau beli nanti setelah harganya agak turun ya mungkin ke 2 atau 1 dolar kayak awal dirilisnya bitcoin ini oh iya untuk kalian yang ingin tahu mengenai game ini untuk melakukan riset dulu sebelum bermain silahkan coba join ke komunitas mereka ya ada telegram, discord, twitter, youtube dan lainnya karena banyak info menarik antar sesama player yang bisa menambah info untuk riset kita sebelum bermain game bom crypto oke guys jadi begitu dulu untuk review game nft bom crypto kali ini karena masih dalam tahap pengembangan maka bisa jadi akan ada banyak perbedaan info ya guys untuk yang sekarang gue infoin ke kalian di video ini dan nanti seiring dengan perkembangnya game ini jika kalian ada pertanyaan atau ingin menambahkan info dan lain sebagainya silahkan komentar di bawah sampai jumpa di video-video gue lainnya mengenai game-game nft see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati